Halo Biggie Troopers, gue Razeboy, jadi kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng si Raja Taunting di MPL ID Season 7. Halo Ripo, apa kabar po? Bapak-bapak aja. Sehat ya, Alhamdulillah ya. Gimana puan saya lancar? Masih 100% win rate. Masih belum ada pecahnya, masih belum kecewetelur. Baguslah, baguslah jangan sampe lah. Jadi, gue mau nanya nih, gimana sih perasaan lo setelah masuk Grand Final di MPL ID Season 7 dan mendapatkan runner-up? Sedih. Kenapa sedih? Kan di MPL Season kemarin itu Season 6 kalian posisi ketiga kan? Dan Season yang sekarang ya naiklah setidaknya walaupun tidak mendapatkan juara tapi naik satu peringkat. Dan lolos ke MSC. Ya, sedih juga lah. Sedih ya, tetap sedih. Harus juara, bos. Harus juara ya. Tetap ya target kalian itu juara ya? Ya, juara. Gak bisa rena up. Gak bisa rena up, ya. Nah, soalnya Bigotron ini gak bisa rena up. Harus juara. Harus juara. Mudah-mudahan MSC juara lah ya? Ya, juara. Amin. Ripo, setelah MPL ini kan lagi rehat, kesibukannya apa aja nih, Ripo? Live. Live di mana nih kalau boleh tahu? Live 5 TV ya? Oh iya, kemarin kan gue juga ada nonton nih di live streaming lu. Ada apa gerangan sih kawan rame-rame kayak gitu di live lu? Oh, biasa lah. Iya, Pak. Biasanya itu apa? Hujatan kah? Atau pujian kah bagi Ripo? Kalau di Indonesia jarang-jarang pujian. Pujian. Iya, yang penuhnya semua hujatan. Tapi lu kalau misalnya dihujat kayak gitu, tanggapan lu gimana sih? Seneng. Seneng. Kenapa bisa seneng? Kan lu dihujat. Kalau gue sih biasa dihujat kayak, gue tuh ah dihujat gitu. Kalau lu kenapa seneng? Ya, lebih ramai ingat gue lah. Lebih ramai. Oh, berarti banyak jadi, lu banyak yang tahu gitu ya? Iya. Kalau Bob baik, mana ada yang tahu? Oh, iya bener-bener. Orang yang berjahat baru orang yang tahu. Nah, makanya kalau udah berjahat, pasti ada orang yang ingat terus. Benar, 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 benar sih. Itu benar, benar. Makanya, kering. Terus lu gimana tanggapinnya? Hmm? Tanggapinnya yang hujat lu itu kayak gimana? Ya, layanin aja. Layanin? Ya, layan aja gak apa-apa. Toksikin balik atau lu biasa ngeri? Toksikin balik lah. Kenapa lu? Ya, toksik harus balas dengan toksik. Kenapa kayak gitu? Kenapa begitu? Ya, gue suka. Oh, lu suka ya? Berarti lu suka ya ditoksikin? Ya, iyalah. Apakah... Makanya yang nonton ini semua hujat gue aja gak apa-apa. Apakah yang hujat lu itu malah bikin menjadi motivasi lu atau malah bikin lu down? Ya, jadi semangat lah. Jadi semangat ya? Ya, iyalah. Hari-hari nama follower. Enak banget gue. Benar sih. Gue ngerasa sih. Follow gue sampe 100k. Gue mau juga dihujat 100k orang nih. Nanti lu ngebuktiinnya gimana? Nanti. Di MSC lu bakal gimana nih performa lu? Gue taunting semua tim aja gak apa-apa. Taunting semua tim. Biar semua negara ada fansnya yang ketigur. Di sini juga kan? Nah, kayaknya langsung aja. Tujuan utamanya biar nama lu naik. Ya, benar. Biar followers banyak. Endorse masuknya. Yang belap-belap meletuk gitu kan. Bagus, bagus, bagus. Gue suka sih gaya lu. Gue kan selama MPL ID Season 7 gue sering nontonin Biggeron Alpha kalau tanding nih. Terus pas menang tuh lu nih yang paling aktif taunting nih. Taunting itu apa sih, poh? Ya, taunting ya kayak buat selebrasi suka-suka gue lah gitu kayak. Biar supaya apa? Hah? Supaya apa? Biasa usahnya lebih panas gitu kan. Nah, biasa lah taunting. Ya, gak mungkin kalau taunting dikit-dikit udah nih kan dikatain agak respect. Biar seru aja biar seru ya? Apakah itu biar musuhnya mentalnya down atau biar gak fokus juga ke trigger? Enggak. Itu salah satu cara lu ya? Sebenarnya kalau taunting tuh gak fokus ke mental lawan sih. Lebih? Terus? Lebih kesuka-suka terus bikin fansnya mereka panas. Biar apa, biar apa? Ya, biar lebih suasana, lebih hype lah. Bener, bener, bener. Kalau lihat ya, kalau ada yang gue tau ya. Kalau si RS7 udah goal nih. Pasti selebrasi dia? Tempat mereka di belakang. Musuh mereka di depan pas mereka goal. Di depan ini ya? Ke apa, ke fans-fansnya Barca kan. Ini maksudnya slow. Slow, slow, slow. Iya, 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 iya. Makanya. Berarti lo langsung ke fansnya gitu sama. Berarti lo jadi si RS7? Iya, kayak kita tunjukin lah kepada fans mereka. Kita ini pantas. Kanjas. Bahwa lo tuh pantas buat ngalahin mereka gitu. Iya. Kanjas. Nah, makanya. Gue suka sih kayak lo. Nah, gitu. Wow, lo tuh ngelakuin taunting itu sebenarnya udah lo rencanain? Atau itu tuh kayak responsif ketika tim lo menang aja? Kayak gue tuh gue menang nih. Gue responsif aja gitu. Iya, gue menang untuk diri gue lah. Kayak selebrasi itu untuk diri gue lah. Nah, itu atas kemenangan gue lah. Kalau kayak lo liat micik-micik itu semua ya. Gue mana ada taunting kayak marah-marah orang gitu. Enggak. Iya sih, kalau gue nonton micik lo yang selalu temen lo gitu ya. Sabar-sabar kita perlu menang. Benar, benar. Makanya. Gue makanya itu selebrasi untuk diri gue lah. Bukan kayak menghujat. Kayak bangga kalau gue tuh menang gitu ya. Ya, kayak. Bukan kayak taunting tuh kayak bukan. Apa mau jatuhin mental musuh gitu loh. Kayak taunting gue. Kayak selebrasi gue tuh untuk. Kebanggaan gue kayak atas kemenang. Atas kemenangan gue lah gitu. Makanya kayak gue pantas buat selebrasi itu untuk diri gue gitu. Bukan untuk musuh lah. Makanya jangan ambil hati bro. Yang lagi-lagi gak ada otak kan. Ini jen-jen gitu. Berarti emang itu cuma ya. Cuma buat kemenangan tim lo aja ya. Iya. Buat diri lo sendiri. Karena gue ya akhirnya gue bisa nih gitu ya selebrasi. Benar-benar. Nah, jadi guys. Gue sebagai player juga. Gue ya taunting itu hal yang wajar di dunia esport. Tuh apalagi di in-game. Sebab apa ya. Karena kalau kita taunting itu. Satu bikin mental musuh jatuh. Kedua ya bikin mereka ke trigger. Agar gamenya itu kita bisa menang dengan gampang. Karena musuh fokusnya hilang. Dan juga nih buat para-para kalian netizen-netizen nih. Yang terlalu fanatik nge-fans-nge-fans tim ini, tim itu. Kalian jangan gampang terprovokasi. Kalian harus sikap dewasa. Karena kalau misalnya gak ada orang yang taunting-taunting kayak gitu. Kayak gak seru gitu loh. Jadi kayak kurang aja hype-nya tuh. Dan juga. Kita sebagai player. Sesama tim lain. Kayak gak ada musuhan. Kalau diluarin game tuh. Kita baik-baik aja. Kayak kemarin pas Lipo Live streaming. Banyak hujatan gini-gini. Buktinya kita sesama player sama-sama respect. Si Jace juga coach dari tim sebelah. Buktinya dia sampe nge-story. Bener gak poh? Sampe nge-tack lu kan? Bener-bener. Nah jadi kalian tuh jadi fast harus dewasa. Jadi jangan gampang terprovokasi oleh para-para kampret. Bener. Gue mau nanya juga nih. Pertama kali lo taunting itu. Pas kapan? Ya pas season lah mah. Yang rico-rico sama Murphy. Oh yang lo pake tamu sih ya? Iya. Dia pake cowo kan? Bener. Oh iya iya. Terus tapi game itu menang apa? Kalah setau gue ya? Kalah kan? Kalah. Terus lo langsung dihujat itu di Instagram lo ya? Ya dihujat lah. Kayak gimana tuh? Kayak gimana? Ya awal-awal dihujat. Ya kayak mereka hujat tuh semua kan. Ya takut-takut. Tapi ada lah. Ada orang yang membantu. Gue lah kayak bantu kayak jangan dengerin tuh. Jangan dengerin ya. Mulai disitu, makanya mulai disitu masuk kanan keluar kiri. Oh berarti yang kemarin itu lo samain kayak yang pertama kali lo taunting. Jadi ya bodo amat dengan semua head comment gitu ya? Ya makanya udah kayak sekarang. Mereka komen tuh cuma ya gini doang. Awal aja, harus terbiasa dulu dari awal. Berarti sekarang udah terbiasa dengan head comment kan? Ya udah terbiasa lah. Ya bodo amat lah gitu ya? Ya bodo amat. Kecil banget nih kayak gini. Gak rasa bro. Kuat lagi dong. Geli-geli. Oh. Ada gak sih perbedaan netizen Indo dan juga netizen Malai? Soalnya kan lo sebelumnya di perusin Malaysia kan? Di negara lo sendiri. Wah. Ada gak yang beda? Ada beda terlalu besar. Apa tuh maksudnya? Ya bedanya kayak kalau di Malai kalau kayak buat taunting-taunting semua adalah segelintir. Tapi gak sebanyak di Indo. Oh dikit aja ya? Ya dikit. Berarti di Indo banyak gak lebih banyak? Ya lebih banyak. Lebih banyak. Berarti banyak yang terprovokasi mungkin po. Bener. Ya kan? Mereka tuh kayak kurang dewasa. Jadi buat kalian. Bukan kurang dewasa sih. Gak ada otak tuh. Buat kalian jangan gampang, jangan mudah terprovokasi, terprovokator. Eh bener-bener. Apa? Gue ngomongin semua jangan emosi dong. Tapi ada yang emosi terus serang gigi gue. Eh gak apa-apa serang aja disini. Buat nama followers? Ya buat followers. Makanya follow on follow lagi. Oh iya, Pogo juga mau nanya nih. Sekarang kan kalau bisa dibilang, lu offlaner yang kuat juga ya. Maksudnya bisa bersaing di antara offlaner-offlaner terbaik di Indonesia. Sedangkan di season lalu, kalau kita lihat di lu tuh ya gak main gitu. Kalah bersaing. Kenapa lu bisa sekuat sekarang? Ya gak kayak apa, gue kan dari negara sebelah, dari Malai kan, gak main disini. Ya gak mungkin kalau udah dari jauh-jauh datang disini jadi camat gitu kan. Ya udah pas di Malai itu season 3 gue udah jadi camat. Makanya season 6 juga kayak ada lah, mpa offlaner kan, ya jadi camat juga gak main playoff kan. Makanya kayak season ini gue tunjukin lah, sebenarnya gue pantas main. Pantes bersaing tuh. Ya pantas bersaing, gak jadi camat. Jadi lu gak mau jadi sampah di Indo karena jauh-jauh dari luar? Bukan, bukan jadi sampah. Gue kayak apa, jangan dipandang rendah sama orang lain lah. Ya, gak mungkin kayak gue dari jauh datang disini terus main disini. Gak main disini, ya pasti mereka bilang ya apa-apa, kayak lu pindah ke Indo terus lu gak main gitu, bukan kayak mending lu bali malah itu semua, ya gak, gak mungkin. Jadi lu disini ngebuktiin ya ke mereka kalau gue tuh bisa, gue tuh bisa bersaing dengan kalian-kalian, walaupun gue di negara sebelah ya. Ya kalau gue disini ya, gue latihan skill, terus gue juga lantai mental kan sama netizen Indo, ya. Terima kasih, terima kasih, karena bagi gue mental up. Minilove. Oh iya, Po, ini gue ada last question. Lu mau sampaikan apa nih buat para fans, buat para Biggie Troopers, buat para fans dah? Kalau buat para fans ya, terima kasih lah doakan kita tuh semuanya. Kita udah coba usaha kita lah sampai tuhan jadi run, semaksimal mungkin lah, jadi juara doakan. Nah season depan kita dukungin lagi lah, mungkin insya Allah jadi juara. Amin, dan juga MSC ya? Ya. MSC semoga. Kalau buat para haters, para haters nih? Try harder. Try harder. Ya try harder. Bukan try harder. Try harder. Try harder serang gue, gue gak ada rasa. Jadi mental aman kan? Tetap aman. Mental aman bos. Ini aku gak aman. Nah Biggie Troopers, sekian aja Biggie Troopers kali ini bareng gue dan juga Ripo. Dan jangan lupa buat kalian, tetap dukung, terus dukung Biggie Tron Alpha di MSC. Semoga dapet hasil yang maksimal, yang terbaik. Pokoknya apapun hasilnya, kalian harus tetap dukung dan doain semoga hasilnya maksimal. Jangan lupa follow Instagram gue, BTR underscore Rezboi dan juga Ripo, BTR underscore Ripo. Terima kasih. Thank you semuanya, bye-bye. Biggie Troopers, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan nantikan konten-konten selanjutnya dari Biggie Tron TV. Sampai jumpa. Bye-bye.